Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 13 remaja yang melakukan aksi begal di 39 lokasi berbeda ditangkap petugas Polres Pinjai. Kondisi kesehatan satu harimau di Medan Zul mengundang keprihatinan. Youtuber memberikan donasi 25 kg vitamin untuk harimau. Memasuki Minggu Tenang, pemilu tim gabungan menetipkan alat peraga kampanye di berbagai lokasi. KPU Deli Serdang menggelar rapat koordinasi bersama PPK Kecamatan Sekabupaten Deli Serdang. Materi yang dibahas adalah anggaran pelaksanaan pemilu 2024 yang tinggal menghitung hari. Kegiatan rapat koordinasi KPU dan PPK Kecamatan Sekabupaten Deli Serdang ini dihadiri Ketua dan Sekretaris PPK Sekabupaten Deli Serdang. Rapat koordinasi dilakukan di Hotel Jalan Arteri Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Rapat membahas tentang penyaluran dana dan pertanggung jawaban dana pelaksanaan memilu 2024. Dalam rapat dijelaskan, rincian dana yang akan digelontorkan untuk pendirian TPS adalah sebesar Rp2.000.000 dan Rp500.000 untuk biaya sewa print scanner. Sementara untuk gaji dari KPPS adalah sebesar Rp1.200.000 untuk Ketua KPPS dan Rp1.100.000 untuk anggota KPPS. Dan ini akan dibayarkan setelah tugas pemutahan suara selesai dilaksanakan. Total yang akan kita bagikan ke rekening dana pemilunya PPS itu sebesar Rp21.000.000, Rp430.500.000. Kita akan sebar ke seluruh PPS melalui PPS, nanti PPS akan menyampaikan ke TPS masing-masing atau KPPS masing-masing. Dan juga dalam hal ini selain penyaluran, ini kan kita juga membintek teman-teman ini melakukan rapor untuk bisa memberikan laporan penjawaban sesuai dengan... Dana tersebut akan ditransfer dari rekening KPU Deli Serdang ke rekening dana pemilu PPS dan selanjutnya akan diberikan ke masing-masing Ketua KPPS. Dengan adanya dukungan dana ini diharapkan, pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan aman. Muhammad Amdani melaporkan dari Deli Serdang. Pemasuki Minggu Tenang, pemilu tim gabungan dari Bawasul Langkat dan Satpo PP Kabupaten Langkat, Pores Langkat dan Kodim 0203, langkat melanjutkan penertiban alat peraga kampanye. Hal ini dilakukan karena para peserta pemilu belum mencobot sendiri alat peraga kampanye. Satu persatu alat peraga kampanye diturunkan oleh tim gabungan aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu. Tim menyusuri jalan-jalan utama di Kabupaten Langkat untuk melakukan penertiban alat peraga kampanye. Hal ini dilakukan dalam tahapan masa tenang pemilu pada 11 hingga 13 Februari. Seluruh alat peraga harus sudah bersih dan tidak digunakan lagi. Penertiban APK dimulai dari perbatasan Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Kecamatan Setabat dan Perbatasan Kabupaten Langkat dan Provinsi Aceh, di Kecamatan Besitang. Tim gabungan membersihkan seluruh alat peraga kampanye, baik berbentuk selebaran dan sepanduk yang tertempel di pinggir jalan atau bahkan di pohon, hingga baliho raksasa yang ada di papan iklan reklama. Bawaslu mendesak kepada para peserta pemilu di Langkat untuk mematuhi aturan kampanye yang telah ditetapkan, dengan mencopot sendiri alat peraga kampanye yang telah dipasang di seluruh sudut kota dan kabupaten. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Sementara di Medan, pencopotan alat peraga kampanye juga telah dilakukan. Penertiban alat peraga kampanye di Medan dilakukan minggu dini hari oleh tim gabungan. Apel siaga dipimpin wali kota bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Sabtu malam menjelang minggu dini hari, ratusan aparatur pemerintah kota Medan melaksanakan apel siaga dimulainya penertiban alat peraga kampanye. Setelah mengikuti apel, seluruh perangkat kelurahan dipencar ke daerah masing-masing untuk pelaksanaan penertiban. Wobina Sution, Forkopimda, Medan secara simbolik menurunkan baliho di dua titik lokasi inti, yaitu ruas Jalan Putri Hijau, Sedeli, serta Jalan Gatot Subroto, Bundaran Majestik. Selain mengerahkan personil trantip, kecamatan, hingga Satpol PP, sejumlah mobil kren juga dikerahkan untuk menurunkan baliho dan alat peraga kampanye berukuran besar. Pempo, Forkopimda, KPU dan Bawaslu, dimana kita sudah tahu sekarang kita sudah masuk masa tenang. Contohnya himpawan kita kepada seluruh tim pemenangan ya, tim pemenangan Paslon, Capres-Cawapres, baik nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan bisa menertibkan APK-nya juga masa tenang ini kepada partai peserta pemilu, tentunya kita himpawan juga akan bisa menertibkan APK-nya. Ketua Bawaslu Medan meminta partai politik, caleg, dan tim pemenangan terlibat aktif menurunkan alat peragai kampanye selama berlangsungnya masa tenang. Keterbatasan jumlah petugas tidak bisa menjangkau semua lini untuk ditertibkan secara bersamaan dalam waktu singkat. Sejumlah stakeholder dilibatkan untuk penertiban alat peragai kampanye, salah satunya dinas perhubungan untuk menjangkau kendaraan yang digunakan berkampanye. Tidak hanya dalam bentuk alat peragai kampanye fisik, larangan kampanye selama masa tenang juga berlaku dalam platform digital, media sosial, maupun penyiaran. Bersih kandas nanti sudah harus bersih. Jadi pada saat penconglosan, harapan kita, Kota Medan sudah bersih dari alat peragai kampanye maupun alat peragai sosialisasi. Pak, itu kan terkait dengan alat peragai itu kan di beberapa mobil atau kendaraan. Itu caleg itu ada, itu termasuk ditertibkan atau bagaimana? Iya, nanti itu melalui mungkin dinas perhubungan nanti akan menertibkan itu karena kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder, khususnya dinas perhubungan, kita sudah melakukan koordinasi kemarin. Masa tenang pemilu diberlakukan hingga tanggal 13 Februari untuk memberikan waktu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan sesuai nurani tanpa paksaan dari pihak manapun. Tutia Lewelubis melaporkan dari Medan. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.